Assalamualaikum wr. wb 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 media sosial. Aplikasi adalah sebuah ikon yang ada di gadget maupun di Lido yang digunakan untuk tujuan tertentu seperti menyimpan dokumen, game, hiburan, dan lain-lain. Masalah halal atau haram begitu sentral dalam pandangan kaum muslimin. Hal ini karena ia merupakan batas antara hak dan yang betil atau lebih jauh adalah antara surga dan mereka. Halal dan haram akan selalu dihadapi oleh kaum muslimin detik demi detik dalam berhentang kehidupannya. Sehingga menandakan betapa pentingnya kita mengetahui secara rinci antara apa yang halal dan apa yang haram. Dari hasil penelitian kami, menurut NU, Nodatur Ulama, mereka tahu aplikasi sneak video itu. Tetapi, penggunaannya dapat dilihat kembali lebih banyak manfaat atau maksadatnya. Apa manfaat yang lebih banyak atau maksadat yang lebih banyak? Maka mereka harus lebih memilih apa yang bisa dicontohkan bagi kita atau ditiru. Dan, jika manfaat lebih besar, maka pergunakanlah. Tetapi, jika maksadat lebih banyak atau lebih besar, maka tinggalkanlah. Dengan hadis, Dama yari buka ilamala yari buka. Tinggalkanlah yang merangukanmu, dan lalu ambillah yang tidak merangukanmu. Jika aplikasi tersebut merangukan, yang akan menimbulkan maksadat bagi kita, tinggalkanlah. guna untuk mengambil sikap bagi kita, justru merangukan dan akan membahayakan bagi diri kita untuk apa dilakukan. Lebih baik mencari penghasilan yang jelas dan benar dilakukan, karena bisa jadi di dalam aplikasi tersebut itu ada unsur judulnya. Hasil penelitian kami, menurut pendapat tokoh ulama persis, mereka tahu apa aplikasi senakfibya tersebut. Hukum Islam terhadap orang tersebut dengan perendahan ilmu saya itu hukumnya riba, tapi ada lagi pendapat yang lain pernah saya dengar itu hukumnya makhluh. Kalau riba itu jelas haram pendapat yang lain hanya sebatas makhluh, dengan ketentuan yang berlaku. Dengan alasan saya mengatakan riba, karena menurut pemahaman saya sendiri yang namanya mendapatkan uang dengan cara yang tidak jelas maksud dari yang tidak jelas tersebut apakah uang tersebut termasuk jual beli atau apa. Tetapi dalam Al-Quran jelas وَاَلَوْلَوْلَهُ بَيْعَوَا حَرَوْ مَا رِبَا Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka kita lihat dulu halanya jual beli, jual beli itu harus takobud, yaitu saling memberi manfaat secara visi dan materi. Kalau aplikasi senar video itu hanya sebatas kesenangan atau hiburan, jika aplikasi YouTube itu hanya diperbolehkan jika aplikasi senar video itu tidak bisa karena tidak ada usul jual beli. Dari hasil penelitian saya, menurut pendapat tokoh ulama Muhammadiyah, mereka tidak tahu apa aplikasi senar video tersebut. jelas dalam menghubungi Islam, agama haram kalau dari haramnya, yaitu yang bisa menarik nafsu, memperlihatkan bentuk tubuh, dan MUI pun belum mengeluarkan ketentuan tersebut karena bisa merusak moral bangsa. Tapi kalau memang tayangannya bagus, seperti membaca Al-Quran, masak, dan lain-lain, itu tidak masalah. Jadi, jangan terjur uang dari aplikasi kalau ingin uang bisa bekerja dengan hasil yang halal dan tidak meragukan. Itu kan bisa menjadi tipu muslihat dapat uang itu yang usahanya dari keringat sendiri bukan mengandalkan aplikasi. Dalam agama, menyarankan silakan mencari rezeki sebanyak-banyaknya kalau Anda akan hidup umur panjang. Menurut pendapat saya sendiri, bahwasanya aplikasi ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Tetapi, karena pengguna aplikasi ini ada yang muslim dan ada yang non-muslim. Dan kebanyakan, pengguna aplikasi ini baik yang menonton tidak mengetahui agama yang membuat video. Dan yang membuat video pun jarang memopuliskannya ke layar media sosial. Oleh karena itu, banyak video yang menyimpang dan kreator pun banyak yang tidak menjaga uangnya terlebih bagi yang beragama Islam. Ada beberapa yang dapat merusak moral seseorang yang menonton. Dan lebih baiknya, kita hanya menonton video yang memberikan kita pengetahuan terlebih pendidikan agama seperti ceramah, membaca ayat suci Al-Quran, dan yang lainnya yang berguna bagi membangun generasi yang lebih baik. Dari hasil konsumen dan observasi yang telah kami teliti, 79% menggunakan aplikasi Sinef Video dan 20,9% tidak menggunakan aplikasi Sinef Video. Kesimpulan dari penelitian yang saya lakukan, berdasarkan hasil tersebut, pandangan para ulama terhadap aplikasi Sinef Video dalam hukum Islam yang berumur 12-25 tahun dengan jenis kelamin laki-laki. Lama penggunaan lebih dari satu bulan penelitian menurut tokoh ulama NU Muhammadiyah versus bahwasannya penggunaan aplikasi tersebut dengan pendapatan yang dihasilkan, yaitu haram dan halal dengan syarat sesuai ajaran agama Islam. Mungkin sekian pemamparan dari hasil penelitian yang telah saya lakukan bersama kompok saya mengenai pandangan para ulama terhadap pendapatan dari aplikasi Sinef Video dalam hukum Islam. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.